Halo, sekarang kita lanjut lagi ke pelajaran kita yang berikutnya, yaitu ketukan nomor 22. Kita langsung aja lihat ke layar monitor kita. Di ketukan 22 ini, yang akan kita mainkan adalah ini. Yang pertama adalah kita akan memainkan bass drum yang dimainkan bareng dengan si hi-hat di sini. Lalu yang berikutnya adalah bass drumnya aja, sendirian dia. Dan kemudian kita akan memainkan si hi-hatnya saja sendirian. Dan kemudian kita selanjutnya akan memainkan snare drum dengan hi-hat. Sementara si bass drum, karena kita lihat di sini ada tanda istirahat yang berguna untuk si bass drum. Jadi si bass drumnya di sini tidak dimainkan, ini adalah tanda istirahat untuk bass drum. Jadi yang kita mainkan adalah snare drum dengan hi-hatnya saja, bass drumnya tidak dimainkan. Baru kemudian kita akan memainkan hi-hatnya saja. Dan yang terakhir adalah kita akan memainkan bass drumnya sendirian. Jangan lupa ada tanda ulang. Jadi kita akan ulang. Dan jangan diberhentikan seperti yang sudah saya contohkan di ketukan yang sebelumnya. Jangan-jangan diberhentikan, jadi disambung langsung. Jadi dia akan seperti ini kalau dimainkan. Duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-cik Tak Tak Cik-duk-duk-duk-cik Oke, teman-teman benar-benar perhatikan hi-hat yang saya mainkan di tangan kanan. Ini, saya coba mainkan lagi. Duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-duk-cik Tak Tak Cik-duk-duk-duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-duk-duk-cik Tak Cik-duk-duk-cik Usahakan benar-benar perhatikan bahwa hi-hat-nya selalu stabil. Oke, kalau begitu kita langsung lihat saja saya mencontohkannya di drumset. Silahkan. Tengah-benar perhatikan bahwa Bcisku-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Terima kasih telah menonton Nah seperti itu teman-teman Jadi ingat targetnya adalah Teman-teman harus bisa memainkannya secepat Audio yang saya berikan di e-book ini Jadi benar-benar kalau belum bisa Coba terus, coba terus, coba terus Latih terus, latih terus, latih terus Sehingga teman-teman bisa memainkannya secepat audio yang saya berikan Itu baru kemudian teman-teman pindah Ke ketukan yang berikutnya Sehingga nanti ketika teman-teman menggabungkan Teman-teman tidak akan mengalami kesulitan Dan ketika teman-teman ingin Membawakan lagu-lagu yang ingin teman-teman mainkan Karena sudah terbiasa dan memainkan Setempo yang ada di audio itu Teman-teman tidak akan kaget Oke, kalau begitu Selamat berlatih Ya